Bismillahirrahmanirrahim Please yang tidaknya juga Seperti Allah membinasakan tentara ini Yang berniat menghancurkan Kaabah Walaupun sebagiannya tidak punya keinginan untuk melakukan itu Maka azab Allah kalau sudah ditimpakan Berlaku pada orang yang dianggap baik Ataupun dianggap tidak baik Dan di hari kiamat itulah sesuai dengan ajalnya Dibangkitkan dan diberikan keadilan yang luar biasa Jadi barangkali Maaf Yang membuat kita jauh dari Allah Itu karena lingkungan kita yang menjauhkannya Orang bergaul dengan orang yang tidak pernah sholat Terjauh dari sholatnya Bergaul dengan lingkungan yang tidak pernah mengaji Ya tidak akan pernah mengaji Nah saat orang-orang tersebut diberikan hukuman oleh Allah Anda juga akan terkena Karena itu hadis ini menunjukkan Jangan sampai kita bergaul, beraktifitas Termasuk memilihkan lingkungan untuk anak-anak kita Di sekolah yang menjauhkan dirinya dari Allah Awas ya, hati-hati saya ingatkan itu Hati-hati Saya baru datang beberapa waktu dari Jakarta Saat mulai pembukaan Perkuliahan Di Indonesia ini Ada beberapa universitas swasta Saya mengajarkan di alisan yang malam Jumat itu Yang misinya sekarang Maaf Bukan hanya sekedar menjauhkan seseorang dari agama Misinya sekarang memurtadkan Langsung mengeluarkan dari agama Coba perhatikan Tidak pernah ada swasta di Indonesia Yang muslim Sekolah Islam disana Universitas Islam A, BC dan sebagainya Itu tidak pernah dibuat di perjanjian Di pendaftaran Saat registrasi Tidak ada di tata tertib Misalnya mengatakan Walaupun sekolah Islam menerima murid dari non-muslim Misalnya Tidak ada disitu dikatakan Misalnya Harus ikut ke masjid Harus misalnya ikut pelajaran keislaman Harus ikut ini Ikut ini Yang memaksa dia untuk meninggalkan ibadah itu Tidak ada Tapi ada satu universitas Saat seseorang anak ingin masuk ke fakultas kedokteran Orang tuanya dipaksa menandatangani Disitu ada Satu poin mengatakan Mesti ikut Saya samarkan saja lah ya Mesti ikut pola ibadah yang mereka kerjakan Orang tua tidak boleh melarang Tidak boleh memaksa Kalau dilarang orang tua dikeluarkan dari sekolah Masuknya 400 juta Diduga sebagai sekolah elit Tapi itu bagian dari pemurta Dan mengeluarkan dari orang Islam Dari agamanya Dan pernah terjadi ini nyata Anak dari TK sampai SMA Sekolah Islam semuanya Begitu masuk universitas Salah pilih kampus orang tuanya Perempuan Tidak pulang dalam dua pekan Begitu pulang minta izin pindah agama Udah bayangkan Karena itu hati-hati Bergaul dengan tempat yang salah Akan jadi salah Coba cek anak-anak kita itu Sekolah dimana mereka Apakah mereka melakukan sholat Apakah baca Quran dengan baik Jangan-jangan antum Investasi ratusan juta sampai miliaran Begitu meninggal Tidak bisa apa-apa Rugi Terugi Terima kasih